Pemiksa Kapolri Jurnal Tito Karnavian mengeluarkan instruksi ke seluruh jajarannya untuk tidak menindak nelayan yang menggunakan cantrang. Ya, itu dilakukan sampai menunggu sampai nanti para nelayan menemukan pengganti cara menangkap ikan yang ramah lingkungan atau ada solusi barunya. Menurut Tito, Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini tengah mencari solusi untuk menggantikan metode pengambilan ikan bagi para nelayan tradisional. Apakah dengan aquaculture atau lain sebagainya sebagai ramah lingkungan? Serta tidak merusak ekosistem laut. Dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan juga agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas lagi bagi para nelayan pencari ikan, Kapolri menegaskan imbauan untuk tidak menindak nelayan cantrang ini berlaku bagi kepolisian daerah di seluruh Indonesia. Si Kapolri ini mengacu pada kebijakan Presiden Joko Widodo yang akhirnya memperbolehkan nelayan menggunakan cantrang dalam mengambil ikan selama menunggu solusi lain. Sambil mencari solusi untuk mekanisme cara menangkap ikan yang ramah lingkungan, sementara tidak dilakukan tindakan dulu kepada nelayan cantrang. Ini masalah-masalah kemanusiaan. Bapak Presiden bicara masalah kemanusiaan.